Terima kasih sudah menonton 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 Nah kemudian Kita pilih disini Excludenya kita pakai yang custom audience Nah yang ini ya Nah setelah itu kebawahnya sama ya Nah kemudian kita hapus yang targeting ini Karena kita sudah menggunakan custom audience Nah kemudian kita tambahkan lagi satu ya Kita tambahkan disini nih Jadi ininya Kita klik show more option nya Nah kita connection nya kita ubah lagi Di connection ini kita kecualikan ini ya Yang menyukai like page itu ya Kita tulis page nya Nah sudah kebawahnya Nah kebawahnya Nah kebawahnya placement sama Device mobile sama ya Mobile bukan mobil Oke ini Jadi seperti ini teman-teman Jadi sudah ya datanya Dan jangan lupa juga ini Di detailnya targeting nya Kita klik aja Reach ininya Nah setelah ini kita sudah jadi yang Satu persen Satu persen ya Nah selanjutnya apa Selanjutnya kita ke ads content nya Nah kita pilih ads content nya Jadi komposisinya adalah Ads content nya menjadi satu Jadi kemarin misalkan Dari data hasil kemarin Ads content nya ternyata yang memiliki Performa paling bagus itu Misalkan kita anggaplah Ads content yang konten pertama Misalnya Kita menganggap bahwa Ads content yang paling bagus performa nya itu Adalah ads content yang pertama Jadi ketika kita lakukan yang sekarang Menduplikat ini Kita komposisinya menjadi Satu tiga satu Yang awalnya hanya Satu satu tiga Jadi kan sebelumnya Satu satu tiga tuh Sekarang menjadi satu tiga satu Karena data custom audience kan Tiga persen Sampai tiga persen Artinya tiga set iklan Nah ads content nya itu satu Karena dari tiga kemarin Kita pilih salah satu yang paling bagus Nah anggap aja misalkan Konten yang pertama ini ya Nah Kemudian kita akan copy ID post nya Nah ini ID post nya Kita akan copy ya Kita copy Lalu kemudian masuk ke settingan yang tadi Nah disini Karena kita yang paling bagusnya Konten Satu Gitu ya Kemudian Dua tiga tidak bagus ya Kemudian kita akan delete Nah kita delete dulu Nah kita delete Nah ini juga kita Delete Nah tersisa satu ads content ya Artinya content yang satu Gitu ya Kita tunggu ini sedikit loading Nah sisa yang content yang satu ini Nah ini Jadi kita Pakai existing post Tapi kita akan pakai Gunakan ID post aja Meskipun ini sama ya Ininya Kemudian kita submit Nah gitu deh Nah sudah jadi komposisinya Satu 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 Dulu nih Nah sekarang kita akan menjadi Satu Tiga Satu Nah caranya begini Kemudian kita duplikatnya dari sini Dari interaksi ini Kita pilih Quick Duplikat Ya bukan duplikat Quick Duplikat Disini kita kasih judul berbeda Yaitu 2% Ini kita hapus Cope Nah kemudian kita pilih ke bawahnya Kita hapus yang ini Nah kita pilih Duplikat Yang 2% Nah oke kayak gini Udah ya Yang 2% Lalu kemudian kita duplikat lagi Untuk yang 3% Kita pilih Quick Duplikat Nah yang ini ya Kita Rubah lagi Judulnya Menjadi 3% Nah gini Nah Begini teman-teman Jadi Yang ini sudah ya Jadi sudah membuat Komposisi Satu Tiga Satu Gitu ya Jadi yang kemarin sebelumnya Satu Tiga Eh satu Satu Tiga Sekarang kita menjadi Satu Tiga Satu Karena Ada 3% Look like Yang kita bikin Kalau misalnya teman-teman Ada 10 Berarti Satu Sepuluh Satu Kayak gitu Oke setelah ini Kemudian kita Publis Teman-teman Gitu ya Kita Publis Tapi Publisnya Kita close dulu Publisnya Dari sini Nah Jadi Yang ini Kemudian Disini Review and Publis Gitu ya Nah Kemudian Kita Publis Nah ini yang Trafficnya ya Kemudian yang Enjudgmentnya Silahkan teman-teman Lakukan dengan Cara yang tadi Yang sama Yang berbeda itu adalah Bagian data Bagian exclude Gitu ya Kemudian juga Bagian Copy ID post Jadi ID postnya Dikopi ya Meskipun itu Postingan Itu gitu ya Tapi IDnya yang Dikopi Nah gitu teman-teman Jadi untuk kali ini Dan ini bisa dilakukan Beberapa Pekan Dan ini juga Akan beriringan Dipakai ini Dengan Iklan Yang Konversi Jadi nanti kita Pembahasan selanjutnya Menyiapkan iklan Konversinya Jadi supaya Social proofnya Semakin bagus Jadi Enjudgmentnya naik Konversinya juga Ikut Terdorong oleh Interaksi Ataupun Traffic Dan Enjudgment tadi ya Terima kasih